Intro Halo teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-39 A Little Lower Than Angels Pernahkah kita dengar ada orang yang mungkin berkata kepada kita sebagai orang Kristen Kamu itu kalau percaya atau datang beribadah, kamu jangan lihat manusia Pasti kamu akan kecewa Kamu lihat Tuhannya aja Makanya kalau kita ke gereja harusnya nyari Tuhan aja Kita jangan lihat orang, jangan cari orang Teman-teman mungkin bagi kita ini sesuatu yang tidak keliru Tetapi seringkali ini menjadi sebuah struggle atau pergumulan sendiri buat kita Bagaimana kita bisa mencari Allah yang tidak kelihatan di tengah-tengah dunia yang bisa kita lihat Di tengah-tengah kita bisa melihat dan merasakan tumbuh Kita bisa melihat sesuatu alam Tapi bagaimana dengan Tuhan yang katanya tidak kelihatan Bukankah seringkali orang-orang di sekitar kita berkata seeing is believing Kita butuh untuk melihat sebagai bukti bagi kita untuk percaya Kita butuh untuk melihat supaya kita dapat kekuatan Dan kita butuh melihat supaya diakinkan Tetapi mungkin banyak orang akan berkata Yaudah yang penting kita melihat dengan kacamata iman Jangan bergantung sama yang kelihatan Jangan lihat manusia Teman-teman di satu sisi betul Manusia itu bisa mengecewakan, menyakiti kita Mungkin beda dengan Tuhan yang tidak mungkin salah Dan tahu yang terbaik buat kita Dan iman kita memang harus bergantung sama Tuhan Tetapi bagaimana kalau pertanyaannya dibalik Bagaimana kalau saya nanya Bagaimana mungkin kita bisa melihat dan mengenal Tuhan Tanpa melihat manusia Bagaimana mungkin kita bisa mengenal dan melihat Tuhan Tanpa melihat manusia Teman-teman, hari Rabu yang lalu Kita baru saja masuk ke dalam masa len Artinya minggu menjelang 40 hari Sebelum Pascah, Jumat Agung dan Pascah Juni mulai dengan Rabu-Abu di hari Rabu Dan kita diingatkan kembali bahwa kita Manusia itu sebetulnya debu dan abu Yang tidak berharga Betul, kita adalah orang yang lemah Yang rapuh, yang bisa salah Yang mungkin sekali jatuh Dan kita harus sadar itu Dan itulah sebabnya kita tidak bisa bergantung Kepada manusia dan bahkan kepada dia Tetapi, teman-teman, seringkali kita fokus di sana Sampai kita lupa bahwa justru Kita adalah abu yang tadinya diciptakan Tuhan Segambar dan serupa dengan Allah Artinya, kita tidak boleh lupa teman-teman Bahwa tujuan awal kita diciptakan Dan bahkan ditembus kembali oleh Allah Adalah untuk memancarkan siapa Tuhan Kepada dunia di sekitar kita Itulah kita, abu yang dicintai Dan gambar itulah yang Tuhan pulihkan Dan Tuhan panggil kita semua ketika kita datang Sebagai orang-orang percaya Tuhan panggil dan Tuhan bentuk kita sebagai satu komunitas Supaya kita saling memancarkan siapa Allah Dan kembali kepada identitas kita Debu yang rapuh Tetapi yang dicintai Dan yang hidup Yang memancarkan siapa Allah di dalam kehidupan kita Teman-teman, Masmur 8 menunjukkan kekaguman Pemasmur terhadap hal-hal yang kelihatan Di sekeliling kita Alam, bulan, bintang Bahkan sampai kepada manusia Dan di semua hal itu Dia memuji Allah yang tidak terlihat Pemasmur berkata begini di Masmur 8 Kita lihat disini bahwa Pemasmur satu sisi sadar Manusia itu siapa-siapa Kita hanyalah debu Dan dibandingkan dengan segala kemegahan dunia Dan alam semesta Kita itu cuma setitik kecil Cuma rasanya gak ada apa-apanya Dibandingkan alam semesta Yang begitu luas, begitu megah Tidak tertanggi Tetapi kita yang begitu kecil titik ini Tuhan kasih peran yang lebih besar Dari segala sesuatu itu Tuhan kasih peran yang sangat mulia Bahkan dikatakan hampir sama seperti Allah Yaitu apa? Diberikan nafas hidup Dan menjadi wajah Allah Di tengah-tengah dunia Dan bahkan dikatakan gambar dan rupa Allah Kita menunjukkan siapa Allah Di tengah dunia Kamu-kamu firman Tuhan itu ingin mengingatkan kita Seperti ini Tuhan itu bisa membentuk kita Berbicara kepada kita Itu bukan cuma ketika kita cari Tuhan Tetapi Tuhan juga memakai manusia Yang Tuhan taruh dalam hidup kita Sebagai gambar dan rupanya Mungkin itu orang tua yang menanamkan iman kita Sejak kecil Walaupun kita mungkin seringkali memberontak Mungkin itu teman-teman kita Yang hanya dari perbuatan mereka yang sederhana Kepedulian mereka Maupun hal-hal terkecil yang mereka lakukan Buat kita Kehadiran mereka Itu berdampak bagi hidup kita Atau mungkin pemimbing-pemimbing Atau pembina rohani kita Di gereja atau komunitas kita Teman-teman seringkali kita berkata Kita cari Tuhan Betul Kita menemukan Tuhan Betul Tetapi kita seringkali kurang menghargai Orang-orang yang Tuhan tempatkan Kalau kita katakan kita ini adalah debu Tetapi debu yang Tuhan pakai Menjadi gambar dan lupa Allah Maka kita juga harus menghargai Tuhan memakai Orang-orang di sekitar kita Melalui kita lihat orang Kita menemukan Tuhan Tanpa mereka Mungkin perjalanan rohani kita Tidak akan seperti sekarang Teman-teman bahkan Paulus sendiri berkata di Alkitab Saudara-saudara Ikutilah teladanku Dan perhatikanlah mereka Yang hidup sama seperti kami Yang menjadi teladanku Teman-teman Paulus Tidak cuma berkata Kamu ikut Tuhan Ikut Kristus Lihat Tuhan Pandanglah pada Yesus Paulus suruh Lihat aku Lihat orang-orang di sekitarku Lihat Pemimpin-pemimpinmu Ikutilah teladanku Paulus suruh ikut dia Paulus suruh Cari lihat manusia Artinya Sebetulnya ketika kita Mengikut manusia Melihat manusia Yang Tuhan tempatkan Di sekeliling kita Disitulah kita sedang Melihat wajah Tuhan Disitulah kita sedang Melihat Tuhan Membentuk kita Berbicara kepada kita Bahkan Teman-teman karena itu Tidak mungkin Seseorang itu Ke gereja Beribadah Bertumbuh secara rohani Tanpa melihat manusia Justru Saran saya buat kita Semua adalah Mari kita ke gereja Mari kita beribadah Dan kita mencari manusia Teman-teman kita butuh Teman-teman yang hadir Di sekitar kita Ketika kita ibadah Kita membutuhkan mentor Kita membutuhkan Hamba Tuhan Kita membutuhkan Semua manusia Dan itu membawa kita Untuk Mengenal Dan melihat Siapa Tuhan Di sekitar kita Teman-teman pertanyaannya adalah Kapan kita terakhir kali Bersyukur Untuk Kehadiran mereka Di dalam hidup kita Kapan kita terakhir Bersyukur Untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan Yang melalui mereka Kita bisa bertemu Dan berjumpa dengan Tuhan Justru Ketika kita berkata Cuma cari Tuhan Jangan lihat manusia Disitu kita sedang berkata Kita sombong Kita melihat Tuhan Tapi kita tidak mau Ikut apa yang Tuhan Gendaki Apa yang Tuhan Taruh di sekitar kita Artinya kita sendiri Menolak Wajah Tuhan yang hadir Di dalam diri manusia Teman-teman Makanya Dietrich Bonhoeffer Pernah berkata bahwa Kita ini Komunitas Kristen Adalah Kristus-Kristus kecil Orang-orang Yang Tuhan Tempatkan di dunia Menjadi wajah-wajah Kristus Sehingga teman-teman Ketika kita hidup Di tengah-tengah dunia Mari kita sama-sama melihat Bahwa hidup kita Adalah hidup yang Ditempatkan oleh orang-orang Di sekeliling kita Orang-orang yang Tuhan Tempatkan adalah orang-orang Yang Tuhan pakai Untuk menumbuhkan kita Teman-teman Karena itu mari kita Bertanya kepada diri kita Beberapa hal Yang pertama Siapa orang yang mau kita syukuri Hadir dan berpengaruh Di dalam kehidupan kita Saat ini Dan mengapa Siapa orang-orang yang mungkin Hadir dalam hidup kita Orang-orang yang kita syukuri Dan berpengaruh Dalam iman kita Saat ini Dan mengapa Lalu yang kedua Apakah menurutmu Selama ini kamu sudah berpengaruh Dalam kehidupan iman orang lain Dan mengapa Lalu yang terakhir Baca kembali Masmur 8 Baca kembali Bagaimana Pemmasmur menghayati dirinya Di hadapan Tuhan Dan ciptaan lain Kiranya Tuhan menolong kita Melihat sesama Menghargai Kehadiran sesama Dalam hidup kita Sehingga di dalamnya Kita boleh melihat Tuhan sedang membentuk Dan membicarakan pada kita Tuhan memberkati kita semua Kehadiran sesama